Asmara berdarah, jilid 59. Mereka yang roboh tidak mampu bangkit kembali karena tulang mereka sudah patah atau retak-retak dihantam kayu melintang di depan gerobak. Setelah mereka semua roboh dan mereka berteriak-teriak minta tolong, Sui Chin cepat menyalakan api membakar jerami di dalam gerobaknya, kemudian mendorong gerobak yang berkobar-kobar itu sampai masuk ke dalam pondok penjagaan sampai pondok itu terbakar pula. Dia melihat datangnya puluhan orang prajurit dari dalam. Cepat Sui Chin menyambar dua batang golok dari atas tanah dan berlari menghampiri alat pemutar pintu gerbang. Pintu gerbang yang berat itu dibuka atau ditutup dengan menggunakan alat putaran yang kuat, kini Sui Chin menghajar rantai besar itu dengan sepasang goloknya, membacoki rantai itu hingga sepasang goloknya rompal akan tetapi rantai itu pun putus. Sekarang daun pintu gerbang tidak dapat ditutup kembali setelah rantai itu putus. Ketika puluhan orang prajurit datang menyerbu dan mengeroyoknya, Sui Chin mengamuk, menggunakan sepasang goloknya yang sudah rompal. Dia sengaja mengulur waktu untuk memberi kesempatan kepada teman-temannya bergerak. Memang, pada saat yang sama di tiga pintu gerbang lainnya terjadi pula kekacauan yang ditimbulkan oleh pembantu-pembantu Yilu Kim yang mempunyai kepandayan tinggi. Akan tetapi mereka itu datang sedikitnya berlima, tidak seperti Sui Chin yang bekerja seorang diri saja. Tiba-tiba saat yang dinanti-nanti oleh Sui Chin sambil mengamuk itu pun tiba. Terdengar suara teriakan-teriakan riuh rendah di sebelah dalam kota, kemudian tampak api berkobar tinggi. Ternyata kawan-kawan yang menyelundup ke dalam itu kini sudah mulai dengan aksi mereka membakari tempat-tempat penting. Tentu saja ada di antara mereka yang keperguk dan dikeroyok sehingga mulailah terjadi pertempuran-pertempuran antara para metu-metu dengan para petugas keamanan. Melihat ini Sui Chin tidak mau melayani para pengeroyoknya. Cuaca mulai menjadi gelap dan dia pun menggunakan ilmu ginkangnya untuk melompat dan melarikan diri memasuki kota Chengteg, meloncat ke atas wuungan ruang-rumah orang lalu lenyap dari kejaran para penjaga. Keadaan menjadi kacau ketika para penjaga melihat bahwa pintu gerbang tidak dapat ditutup dan betapa di dalam kota sudah terjadi pembakaran-pembakaran dan pertempuran-pertempuran. Dan pada saat itulah terdengar ledakan-ledakan disusul bunyi trompet dan tambur, lalu pasukan-pasukan dilukim menyerbu dari delapan penjuru. Kacau balaulah pertahanan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Simtian Bu dan Siang Hwa. Begitu mereka mencurahkan perhatian untuk menahan serbuan musuh keempat pintu gerbang, datang serbuan melalui tembok-tembok benteng dan datang pula hujan panah dari luar tembok. Serbuan pada waktu malam gelap ini sungguh telah diperhitungkan dengan masak-masak oleh Yelukim. Pasukannya memiliki sasaran yang jelas, yaitu benteng itu. Dan di dalam kota benteng itu terdapat penerangan yang cukup sehingga mereka mampu melihat jelas keadaan musuh. Sebaliknya, pasukan pemberontak yang berada di dalam benteng menjadi bingung sebab pihak musuh datang dari tempat gelap, tidak tahu dari arah mana yang tepat, dan pihak musuh ini sama sekali tidak membawa obor. Mereka bahkan tidak tahu siapakah musuh mereka dan berapa jumlahnya. Maka tanpa banyak susah payah, pada menjelang tengah malam pasukan-pasukan Yelukim mulai berhasil mendesak masuk melalui pintu gerbang dan melalui tembok-tembok benteng. Tidak dapat disangkal bahwa Gui Siang Hwa dan Sim Tian Bu adalah dua orang yang memiliki ilmu silat tinggi. Akan tetapi dalam hal ilmu perang, mereka bukan ahli dan tidak berpengalaman, maka ketika menghadapi penyerbuan yang dilakukan dengan takdik yang matang dari Yelukim ini, mereka menjadi bingung. Dan seperti ahli-ahli silat umumnya, mereka hanya mengandalkan kepandaian silat untuk bertahan, lupa bahwa perang antara pasukan tidak dapat disamakan dengan perkelahian antar perorangan di mana ilmu silat memegang peranan yang menentukan kalah menang. Karena pasukan mereka kalah banyak, juga karena mereka diserbu secara tiba-tiba dan tak terduga-duga, maka pertahanan mereka akhirnya gobol dan terjadilah pertempuran di dalam kota benteng itu antara pasukan pemberontak dan suku bangsa utara yang berani mati. Sebelum melakukan penyerbuan, Sui Chin sudah mendengar dari para matematik mancu bahwa perkumpulan Chin Ling Pai yang dipimpin oleh ketuanya sendiri juga ikut membantu pemberontakan Raja Iblis, bahkan ketika pasukan pemberontak menyerbu kota Ceng Tek dan akhirnya menguasainya, orang-orang Chin Ling Pai sudah berjasa besar. Kemudian dia pun mendengar bahwa orang-orang Chin Ling Pai kini bertugas sebagai perwira-perwira dan kepala-kepala pasukan penjaga untuk menjaga keamanan Ceng Tek. Oleh karena itu, ketika dia berhasil mengacau pintu gerbang timur dan teman-temannya, baik yang berada di dalam maupun di luar sudah mulai bergerak, dia lalu berlomcatan dari wuhungan ke wuhungan lain, mencari-cari. Ketika dia mendengar akan hal Chin Ling Pai, dia hampir tidak percaya dan merasa prihatin sekali. Betulkah orang-orang Chin Ling Pai ikut memerontak, bersekutu dengan Raja Iblis? Malah dipimpin sendiri oleh ketuanya, Ayah Hui Song. Sulit untuk dipercaya. Bukankah Hui Song sendiri seorang pendekar muda yang gagah perkasa dan budiman? Meskipun ayah bundanya nampaknya tidak suka kepada ketua Chin Ling Pai yang mereka anggap angkuh dan sombong, akan tetapi mereka pun mengakui bahwa ketua Chin Ling Pai adalah seorang pendekar yang sangat lihai dan gagah perkasa. Bagaimana mungkin kini pendekar itu beserta murid-muridnya malah bersekutu dengan Raja Iblis yang dibantu oleh Cap Sekui? Tidak mungkin katanya pada diri sendiri. Akan tetapi tiba-tiba Sui Chin mendekam di atas wuungan saat dia melihat berkelebatnya dua orang dari dalam sebuah gedung di bawah. Ketika kedua orang itu berdiri di bawah penerangan, dia segera mengenal mereka yang tidak lain adalah Gui Xiang Hwa dan Sim Tian Bu. Melihat dua orang musuh besar yang sangat dibencinya itu, Sui Chin lupa diri, lupa bahwa dua orang itu amat liha dan terlalu berbahaya baginya kalau menghadapi mereka berdua itu sendirian saja. Akan tetapi kemarahan sudah membuat dia melompat ke bawah sambil berserumarah. Jahanam-jahanam busuk hendak lari ke mana kalian? Agaknya dua orang itu memang telah bersiap-siap untuk lari. Mereka membawa buntalan yang kelihatan berat di punggung masing-masing dan agaknya mereka hendak melarikan diri sambil membawa barang-barang berharga dari dalam kota benteng itu. Xiang Hwa dan Tian Bu terkejut sekali. Keduanya segera mencabut pedang dan ketika mengenal Sui Chin, mereka pun marah lalu tanpa banyak cakap lagi. Keduanya menyerang Sui Chin. Gadis ini cepat mengelak. Akan tetapi, dua orang itu yang melihat betapa gadis ini hanya bertangan kosong dan sendirian saja, lalu mempercepat serangan mereka, dengan penuh nafsu melancarkan serangan-serangan maut untuk membunuh Sui Chin. Akan tetapi Sui Chin sudah menguasai ilmu Bueng Hui Teng dari Wu Ye Ilo Jin, gerakannya cepat laksana berterbangan saja sehingga dua pedang di tangan Xiang Hwa dan Tian Bu tidak dapat menyentuhnya. Dua orang lawan itu terkejut melihat kecepatan gerak Sui Chin dan mereka terus mendesak. Sungguhpun Sui Chin mampu mengelak dan berlomcatan ke sana-sini, namun dia tidak mendapatkan kesempatan untuk balas menyerang. Untung baginya bahwa dua orang lawannya itu kelihatan gugup. Kini pertempuran sudah mulai memasuki kota sehingga mereka harus bergegas melarikan diri. Munculnya Sui Chin menimbulkan bahaya bagi mereka, bahaya terlambat untuk melarikan diri. Maka mereka lantas menyerang terus kalang kabut membuat Sui Chin terpaksa harus mengerahkan ilmu Ginkangnya untuk menghindarkan diri dari libatan dua gulung sinar pedang itu. Tiba-tiba berkelebat dua bayangan orang dan tahu-tahu di sana telah nampak Hui Song dan Xiang Wei. Xiang Wei sudah mempergunakan sepasang pedangnya menyerang Xiang Hwa Sedangkan Hui Song juga membantu Sui Chin menghadapi Tian Bu. Munculnya dua orang muda ini tentu saja sangat mengejutkan hati Xiang Hwa dan Tian Bu. Apalagi sesudah melihat betapa hebatnya gerakan Hui Song dan betapa sepasang pedang dari Xiang Wei itu pun tidak boleh dipandang rendah. Lari Tian Bu berseru sambil memutar pedangnya, mendesak mundur Hui Song dan Sui Chin yang bertangan kosong itu. Keduanya lalu meloncat dan lari ke dalam gelap. Sui Chin, Hui Song dan Xiang Wei tidak mengejar. Sui Chin dan Hui Song merasa gembira sekali dapat bertemu di situ. Chin Moi, engkau selamat, aku gembira sekali bertemu denganmu di sini kata Hui Song sambil memegang tangan gadis itu. Untuk sejenak Sui Chin hanya membiarkan saja tangannya digenggam oleh pemuda itu, kemudian sambil melirik kepada Xiang Wei dia melepaskan tangannya. Sengkau, mari kita bantu pasukan suku bangsa utara menyerang pasukan pemerontak. Nanti dulu, kami hendak menyelidiki apakah benar ayah dan ibu berada di sini, kata Hui Song. Suaranya mengandung rasa penasaran. Sui Chin menatap wajah pemuda itu dengan hati tegang. Agaknya pemuda ini pun sudah mendengar tentang Chin Ling Pai yang kabarnya membantu Raja Iblis. Sejak tadi aku pun mencari-cari apakah benar ada anggota Chin Ling Pai yang. Jadi engkau sudah tahu pula tentang hal itu, Chin Moi Hui Song bertanya kaget. Jadi, benarkah berita tentang? Aku sudah mendengar beritanya dan aku tidak percaya, sengkau. Aku pun tidak melihat adanya orang Chin Ling Pai, akan tetapi mungkin mereka memakai pakaian seragam dan aku tidak mengenal mereka. Tunggu tubuh Hui Song berkelebat. Dan tidak lama kemudian dia sudah kembali lagi sambil mengempit tubuh seorang prajurit pemberontak yang menggigil ketakutan akan tetapi tidak mampu bergerak itu. Hui Song melemparkan tubuh orang itu ke atas tanah lantas meminjam sebatang pedang dari siengwi dan menodongkan senjata itu ke dada tawanannya. Hayo ceritakan di mana adanya orang-orang Chin Ling Pai bentak Hui Song. Orang itu sudah sangat ketakutan karena tadi secara tiba-tiba saja tubuhnya tidak dapat digerakkan lalu diterbangkan orang tanpa dia dapat berbuat sesuatu. Akan tetapi melihat sikap Hui Song yang agaknya bukan sahabat orang-orang Chin Ling Pai, dia mengira bahwa pemuda ini sedang mencari musuh-musuhnya, maka dengan memeranikan hati dia pun menjawab. Orang-orang Chin Ling Pai telah dibasni, banyak yang tewas dan sebagian sudah ditahan dalam penjara. Pengkhianat-pengkhianat itu, dia tidak mampu melanjutkan karena Hui Song telah menendangnya sehingga prajurit itu jatuh pingsan. Bagus Hui Song berseru gembira. Biarpun ayah mengajak saudara-saudara Chin Ling Pai ke sini, tapi ternyata bukan untuk menjadi sekutu, melainkan untuk melawan. Mari kita cari di dalam penjara. Sui Chin ikut pula bersama kakak beradik seperguruan itu dan mereka pun berlomcatan ke atas genteng. Akhirnya mereka dapat menemukan tempat para tahanan yang merupakan penjara di dalam kota benteng itu. Penjara itu hanya dijaga oleh belasan orang saja, karena sebagian besar para penjaga sudah menjadi panik dengan datangnya penyerbuan musuh dan sekarang mereka sudah ikut membantu pasukan pemberontak untuk mempertahankan kota cengtek dari serbuan pasukan-pasukan suku bangsa utara. Karena hanya nampak belasan orang penjaga di situ, Sui Chin dan Xiangui berdua saja sudah cukup untuk melayang turun dan menghadapi mereka, sedangkan Hui Song tanpa membuang banyak waktu lagi sudah memaksa pintu penjara terbuka. Dia membebaskan semua tawanan dan akhirnya dia melihat murid-murid Chin Ling Pai yang diborgol di dalam sebuah kamar tahanan besar. Para murid Chin Ling Pai gembira bukan main melihat kemunculan Hui Song, dan mereka segera merangkulnya sambil menangis. Hal ini mengejutkan dan mengherankan hati Hui Song, karena dia tahu bahwa murid-murid ayahnya sangat gagah dan bukan merupakan orang-orang cengeng. Aih, kenapa kalian malah menangis setelah aku datang membebaskan kalian tanyanya dengan alis berkerut? Sute, ah, sute, kami sudah mengalami malapetaka. Sedikitnya 40 orang saudara Chin Ling Pai sudah tewas. Hem, itu sudah menjadi resiko perjuangan. Perjuangan selalu menuntut pengorbanan, mengapa kalian menangis Hui Song mencela karena hatinya merasa tidak puas melihat sikap cengeng saudara-saudara seperguruannya. Aih, sute, subo, subo dan sukong, mereka juga tewas. Apa tanda seru wajah Hui Song pucat dan matanya terbelalak mendengar bahwa kedua orang tua itu, terutama sekali ibunya, sudah tewas pula sehingga beberapa lamanya dia tidak mampu mengeluarkan suara. Xiang Hui sudah langsung menangis terisak-isak mendengar subonya tewas. Beginilah keadaan batin kita pada umumnya. Kalau orang lain yang terkena musibah, pandai-pandai kita menghibur dan menasehatinya dengan kata-kata yang indah. Hal ini lumrah karena kita sendiri tidak merasakan kedukaan akibat musibah yang menimpa itu. Akan tetapi kalau kita sendiri yang terkena, entah kemana perginya segala nasihat kita tadi, sudah terlupa sama sekali dan kita tenggelam ke dalam kedukaan dan kemarahan. Ketika tadi melihat saudara-saudara seperguruan itu menangis serta mendengar mereka melaporkan bahwa banyak saudara yang tewas, Hui Song masih mampu menghibur dan mengatakan bahwa perjuangan mereka memerlukan pengorbanan. Akan tetapi pada saat mendengar ibu kandungnya sendiri tewas, jantungnya seperti ditusuk rasanya. Muka yang amat pucat tadi perlahan-lahan berubah merah akibat dendam. Siapa yang membunuh mereka? Maka pertanyaan ini keluar dengan datar. Sukong tewas oleh Sim Tian Bu dan Subo tewas di tangan Gui Siang Hwa, jawab murid Chin Ling Pai itu yang sudah mengenal murid iblis buta dan murid raja iblis yang menjadi tokoh-tokoh besar dalam pemberontakan itu. Mendengar siapa pembunuh ibu dan kakeknya itu, kemarahan Hui Song memuncak. Dia mengepal tinju. Jahanam keparat mereka itu. Aku harus bunuh mereka. Tiba-tiba ada tangan menyentuh lengannya, tangan yang berkulit halus dengan sentuhan hangat akan tetapi dengan cengkeraman yang mengandung teguran. Sengke, mereka itu korban-korban perjuangan, lirih saja ucapan ini, akan tetapi langsung terasa oleh hati Hui Song. Dan dia pun menoleh, memandang kepada Sui Chin lalu menggunakan punggung tangan untuk menghapus dua titik air mati yang tergantung pada pelupuk matanya. Dia menarik nafas panjang dan mengangguk. Engkau benar, Chin moi, bisiknya kembali. Sesaat kemudian pemuda perkasa ini sudah bisa menguasai dirinya, lalu memandang kepada saudara-saudara seperguruannya yang masih merubungnya. Semuanya ini adalah pengorbanan demi perjuangan, mereka gugur sebagai orang-orang gagah yang menentang kolongan jahat. Nah, sekarang ceritakan tanpa ragu-ragu, di mana ayahku? Sebelum kami disergap oleh pasukan pemberontak itu, Suhu sudah pergi meninggalkan kota Cengtek untuk melakukan penyelidikan kesan Haiku'an, dan sejak itu tidak pernah kembali. Hui Song mengerutkan alisnya. Pertempuran di luar penjara masih terdengar ramai sekali dan semua tahanan, kecuali anak buah Chin Ling Pai, sudah berlarian keluar untuk mencari kebebasan atau ada pula yang lari untuk ikut bertempur, tentu saja memihak kepada para penyerbu. Atau ada pula tahanan orang-orang jahat yang lari keluar untuk mengail di air keruh, mencari keuntungan selagi keadaan kacau oleh pertempuran. Sebetulnya, apakah yang sudah terjadi? Mengapa kalian berada di sini? Mengapa ayah berada di sini? Lekas ceritakan dengan singkat. Suhu telah terbujuk dan membawa kami ke sini untuk membantu pemberontak. Tadinya Suhu mengira bahwa pasukan pemberontak yang dipimpin Ji Chiang Kun mempunyai tujuan perjuangan yang murni untuk menggulingkan pemerintahan lalim. Tapi kemudian ternyata bahwa para pemberontak bersekutu, bahkan dipimpin oleh Datuk Sesat Raja Iblis. Setelah mengetahui hal ini, Suhu marah sekali lalu Suhu pergi ke San Haikuan untuk menyelidik. Agaknya hal ini diketahui oleh pihak kaum sesat, maka mereka telah bertindak lebih dulu, kami diserbu dan kami melakukan perlawanan sedapat mungkin. Akan tetapi pihak musuh terlampau banyak dan dalam pertempuran ini, Subo dan Sukong, juga banyak saudara kita tewas. Kemudian kami ditangkap karena telah roboh dan tidak mampu melawan lagi. Kalau begitu mari kita keluar lalu mengamuk dan membasmi para pemberontak keparat yang ditunggangi golongan hitam itu Hui Song mengangkat tangan kanan dengan tinjut terkepal, disambut sorak-sorai para saudara seperguruannya. Tahan dulu tiba-tiba Sui Chin berseru. Ku rasa tidak benar kalau kita terjun ke dalam pertempuran. Kami hendak berjuang dan untuk itu kami tidak takut kehilangan nyawa, kenapa engkau mengatakan tidak benar tiba-tiba Siang Wui berkata dengan alis berkerut. Dia tahu bahwa ada hubungan kasih antara Suhengnya dan Sui Chin, dan bagaimanapun juga hal ini menimbulkan rasa tidak suka dalam hatinya terhadap gadis yang dianggapnya telah merebut hati pria yang sejak kecil dicintanya itu. Chin Wui, apa maksudmu menyalahkan maksud kami menyerbu keluar? Hui Song juga bertanya dan memandang heran. Sung Kho, menyerbu keluar dan ikut bertempur sama saja dengan bunuh diri. Kami tidak takut mati Siang Wui membentak. Semenjak tadi gadis ini sudah mencabut sepasang pedangnya dan mukanya masih basah air matuk ketika dia menangisi kematian subonya tadi. Sui Chin tersenyum melihat sikap Siang Wui itu, dan dia mengalihkan pandangan matanya pada Hui Song. Sung Kho, engkau tahu bahwa semua orang gagah tidak takut mati. Akan tetapi menceburkan diri dalam pertempuran adalah perbuatan nekat atau membunuh diri. Harus diingat bahwa yang menyerbu Ceng Teg ini adalah barisan suku bangsa utara dan mereka telah mendengar bahwa Chin Ling Pai membantu pemerontak. Mereka tidak akan percaya semua alasan kita karena mereka tentu akan menganggap Chin Ling Pai sebagai musuh pula. Dan kita berada di dalam kota benteng seperti sekumpulan burung di dalam sangkar perangkap. Apabila sekarang kita menyerbu keluar dan ikut bertempur di dalam kota, maka akhirnya kita semua akan tewas. Itulah resiko perjuangan. Kalau kau takut, tak perlu ikut dengan kami Siang Wui berseru. Sumoi, diamlah Hui Song mencela sumoinya. Chin Moi, lanjutkan bicaramu, dia mulai tertarik. Dia sudah mengenal siapa adanya Sui Chin, gadis perkasa yang suka bertualang dan memiliki keberanian yang amat besar, dan tidak mungkin gadis seperti Sui Chin takut bertempur. Sui Chin tetap tersenyum, tidak marah melihat sikap Siang Wui. Sumoimu memang penuh semangat, Seng Kou. Sudah ku katakan tadi bahwa kalau kita ikut menceburkan diri dalam pertempuran, berarti kita nekat dan membunuh diri. Dan perjuangan bukanlah usaha nekat dan bunuh diri. Mati konyol karena kenekatan itu malah merugikan perjuangan dan tidak ada gunanya sama sekali. Jauh lebih berguna kalau kita berlaku cerdik. Kenekatan bukan perbuatan gagah perkasa dan bukan suatu keberanian, melainkan kebodohan orang yang sudah putus asa dan kehilangan akal. Kalau masih dapat mencari jalan yang lebih baik, kenapa mesti nekat dan mati konyol? Lalu menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan, Chin Boy? Kita menyerbu keluar, akan tetapi bukan untuk menceburkan diri ke dalam pertempuran melawan pemberontak dan membantu suku bangsa utara, namun untuk membuka jalan darah dan meloloskan diri keluar dari kota benteng ini. Apa? Melarikan diri? Aku tidak mau menjadi pengecut Siang Wee kembali berteriak. Hui Song memandang semuanya dengan alis berkerut dan memberi isyarat kepadanya agar tidak banyak bicara. Melarikan diri bukan karena takut, melainkan dengan perhitungan. Bila kita telah berhasil lolos dari kota benteng ini, kita dapat menyusun kekuatan dan siasat baru untuk bertindak selanjutnya menghadapi perkembangan dan dapat menarik keuntungan sebesarnya bagi perjuangan kita. Apakah itu pengecut namanya? Dalam urusan besar, tidak boleh hanya mengandalkan perasaan dan nafsu dendam belaka, melainkan juga harus menggunakan kecerdikan dan ketenangan. Hui Song mengangguk-angguk. Benar sekali apa yang diucapkan Chin Moi. Kita semua tidak boleh membuangnya wasiasia belaka. Kita keluar dari kota ini. Aku harus mencari ayah di di San Ha'ai Kuan dan kalau dapat berjumpa dengan ayah, baru kita tentukan langkah selanjutnya. Mari kita keluar, berpencar dan mencari jalan keluar, kemudian berkumpul di sebelah selatan kota raja, di dalam hutan cemara itu. Xiang Wei terpaksa tidak membantah perintah Suhengnya dan mereka pun lalu keluar dan menyerbu sambil berpencar, mencari jalan keluar dan merobohkan setiap orang prajurit pemberontak yang berani menghalang di depan mereka. Sementara itu pertempuran masih berlangsung dengan amat serunya antara pasukan para suku bangsa utara dengan pasukan pemberontak. Penyerbu telah berhasil membobolkan pintu benteng dan kini pertempuran terjadi di mana-mana, di seluruh kota walaupun yang paling amai terjadi di pintu-pintu gerbang yang kini semua telah dibuka secara paksa oleh pihak penyerbu. Karena Sui Chin berada di samping mereka, orang-orang Chin Ling Pai hanya dihalangi oleh para prajurit pemberontak saja. Prajurit-prajurit suku bangsa utara semua mengenal Sui Chin, oleh karena itu gadis ini dapat mencegah para penyerbu itu menyerang orang-orang Chin Ling Pai. Dengan demikian akhirnya mereka berhasil lolos dan keluar dari kota benteng Ceng Tek, walaupun jumlah mereka sudah berkurang pula. Setibanya di dalam hutan cemara, Hui Song lalu mengajak Xiang Wei serta para saudara lainnya untuk pergi ke San Ha Aikoan mencari ayahnya. Sui Chin tidak mau ikut. Sengkau, aku harus tinggal di sini, membantu Suboyeluki menghancurkan pasukan pemberontak. Hui Song terdelalak. Apa? Bukankah engkau sudah tahu bahwa nenek itu memiliki niat untuk menyerbu ke selatan? Apakah engkau akan membantu pemberontakan baru yang direncanakan oleh suku bangsa liar itu? Sui Chin tersenyum dan menggelengkan kepala. Sengkau, engkau tentu tahu bahwa aku hanya mau membantu mereka dalam menentang dan menyerbu para pemberontak yang dipimpin Raja Iblis. Jika tiba saatnya mereka akan menentang pemerintah kita, tentu aku tidak akan membantu mereka, bahkan menentang mereka. Siapa tahu dengan halus aku dapat membujuk Suboyelukim untuk tidak melanjutkan rencananya yang gila itu. Nah, bukankah perjuangan dapat dilakukan dengan bermacam kera, pokoknya membela nusa dan bangsa? Hui Song merasa kecewa sekali harus berpisah lagi dari gadis yang dicintanya itu, Akan tetapi dia maklum bahwa dalam keadaan seperti itu dia harus mengeraskan hatinya dan mengesampingkan semua urusan dan perasaan pribadi. Dia harus mencari ayahnya, dan apa yang dikatakan Sui Chin tadi memang tepat. Gadis ini bukan orang sembelarangan dan selalu memakai perhitungan yang amat matang. Mungkin saja apa yang mampu dilakukan Sui Chin pada waktu itu akan jauh lebih besar gunanya daripada apa yang mampu dilakukan oleh para pendekar lainnya. Maka dia pun berpamit dan bersama rombongannya pemuda ini lalu meninggalkan Sui Chin. Gadis ini pun segera kembali ke induk pasukan dan bertemu dengan Yilukim membuat laporan. Nenek itu merasa gembira sekali dan memuji muja muridnya. Pertempuran masih terus berlangsung. Biarpun pihak penyerbu berhasil membobolkan pintu gebang, namun kekuatan pasukan pemberontak juga cukup besar sehingga pertempuran itu berlangsung sampai semalam suntuk. Dan pada keesokan harinya, sesudah bertempur mati-matian, akhirnya pasukan Yilukim mulai mendesak pasukan pemberontak yang berusaha mempertahankan kota Chengteg. Akan tetapi, karena desakan yang begitu kuat dari prajurit-prajurit utara yang berani mati, akhirnya pasukan pemberontak mulai melarikan diri keluar kota. Selagi pasukan Yilukim mengobrak abrik kota dan siap mendudukinya, tiba-tiba datang pasukan bala bantuan dari San Ha'i Kuan sehingga kembali terjadi lagi pertempuran yang hebat. Sekali ini pasukan Yilukim yang telah menduduki benteng itu menjadi pihak yang bertahan, berusaha mempertahankan benteng itu, sedangkan barisan pemberontak yang datang dari San Ha'i Kuan itu menjadi pihak penyerbu. Perhitungan Panglima Yang Ting Hou memang betul-betul tepat. Dia tidak tergesa-gesa mengerahkan pasukan pemerintah untuk menggempur pasukan pemberontak yang sudah menduduki San Ha'i Kuan dan Chengteg, melainkan memimpin bala tentara ke utara secara diam-diam dan membiarkan pihak pemberontak bertempur dengan pasukan suku bangsa liar di utara. Peristiwa penyerbuan Chengteg oleh pasukan suku bangsa di utara itu diikuti dengan gembira oleh Panglima Yang Ting Hou beserta para perwira pembantunya, juga mereka melihat betapa San Ha'i Kuan dikerahkan untuk menolong Chengteg. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Panglima Yang itu. Pasukannya sudah berkumpul dan sekarang pasukan yang besar jumlahnya itu dia bagi dua, yang sebagian menyerbu San Ha'i Kuan dan sebagian lagi menyerang pasukan pemberontak yang sedang berusaha merebut kembali Chengteg itu dari belakang, sesudah membiarkan pasukan pemberontak itu mati-matian bertempur melawan pasukan utara yang sudah menduduki Chengteg. Dan dalam penyerbuan ke San Ha'i Kuan ini, pasukan pemerintah dibantu orang-orang gagah yang datang menawarkan tenaganya dan diterima dengan gembira oleh Panglima Yang Ting Hou. Sebelum pasukan pemerintah melakukan serbuan ke San Ha'i Kuan, dua orang pendekar telah lebih dahulu memasuki kota benteng itu. Mereka adalah Ciasan dan Siang Kuan Cik Heng. Seperti kita ketahui, kedua orang pendekar muda ini pergi ke San Ha'i Kuan untuk mencari jejak Tuan Huichu yang dilarikan ayah kandungnya sendiri, yaitu pangeran Tuan Jitong atau si Raja Iblis. Dengan ilmu kepandayan mereka yang tinggi, dua orang muda ini berhasil menyelundup memasuki kota benteng San Ha'i Kuan dan mereka lalu berpencar, mencari jalan sendiri-sendiri setelah saling berjanji bahwa sebuah kelenteng tua di sudut barat kota itu menjadi tempat pertemuan mereka. Kalau menemukan sesuatu yang penting, kita harus saling berhubungan, kata Ciasan sebelum mereka berpisah. Dan di belakang kudil ini, tepat pada jam 12 malam, kita dapat mengadakan pertemuan. Mereka lantas berpisah dan menyelinap dengan cepat, menghilang ke dalam kegelapan malam. Cik Heng merasa bingung bagaimana dia akan dapat bersembunyi di waktu siang, akan tetapi dia pun tidak kekurangan akal. Saat dia melihat banyaknya orang berpakaian tentara yang ketika saling berpapasan di jalan tidak saling menegur seperti tidak saling mengenal, dia lalu memperoleh akal. Dia dapat menduga bahwa saking banyaknya jumlah prajurit, apalagi mengingat bahwa banyak pula orang-orang kalangan sesat yang membantu pasukan pemberontak, tentu di antara mereka banyak juga yang tak saling mengenal. Dia mencari kesempatan baik dan ketika melihat seorang prajurit yang tubuhnya sebesar dia berjalan seorang diri di tempat yang agak sunyi, dia cepat menotoknya dan prajurit itu pun roboh tingsan tanpa sempat melihat siapa yang merobohkannya. Kalau dia menghendaki, tentu dengan sekali pukul saja dia mampu membunuh prajurit itu. Akan tetapi, semenjak dia berguru kepada Chiu Sian Lokai, hatinya semakin mantap untuk tidak sembarangan melakukan kekerasan-kekerasan terutama sekali membunuh, seperti yang dilakukan oleh mendiang ayahnya dan para kaum sesat pada umumnya. Maka dia tidak membunuh prajurit itu, melainkan hanya melucuti pakaiannya lantas melemparkan tubuh yang pingsan itu kebalik semak-semak. Sesudah prajurit itu siuman kembali, tentu saja dia merasa heran dan ketakutan setengah mati. Dia tidak melihat siapa penyerangnya, tahu-tahu telah pingsan dan telanjang, hanya memakai pakaian dalam dan terbaring di semak-semak. Maka dia pun diam saja, merasa malu untuk bercerita kepada orang lain bahwa dia telah dibawa oleh siluman dan hal ini menguntungkan Cikeng yang tidak menarik perhatian atas kecurigaan orang lain. Mudah bagi Cikeng untuk berkeliaran di kota benteng itu, bahkan pada siang hari pun dia berani jalan-jalan. Kalau berpapasan dengan rombongan prajurit yang tidak mengenalnya, rombongan itu tidak menjadi curiga karena memang banyak sekali prajurit yang tak saling mengenal di tempat itu. Demikianlah, ketika ketua Chin Ling Pai, Tia Kong Liang, diketung dan dikeroyok oleh para prajurit, dengan mudah tanpa dicurigai oleh siapapun juga, Cikeng dapat menyelundup dan ikut pula mengeroyok. Dia mengikuti semua percakapan antara ketua Chin Ling Pai itu dengan Ji Chiang Kun dan Raja Iblis, dan dia merasa bingung sekali. Jika dia turun tangan menolong dengan kekerasan, walaupun ketua Chin Ling Pai itu liai, akan tetapi dia tahu bahwa mereka berdua tidak akan mampu menghadapi pengeroyokan banyak prajurit. Maka dia pun cepat mempergunakan ilmu mengirim suara dari jauh untuk membisiki Chia Kong Liang agar menyerah saja karena dia maklum bahwa Raja Iblis tidak menghendaki ketua Chin Ling Pai itu dibunuh, melainkan hendak ditawan saja dan dijadikan sandera. Dan ketua Chin Ling Pai itu pun mau menurut sehingga ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan dan dijaga dengan ketat. Karena Chi Kang dapat pula menyelundup ke dalam tempat penjagaan penjara, maka pada malam hari itu dia pun berhasil menyelundupkan sehelai surat yang dilipat-lipat kecil dan dilemparkannya hingga mengenai tangan ketua Chin Ling Pai yang dua lengannya diborgol di depan. Kong Liang memandang ke arah prajurit tinggi tegap itu dan tahulah dia bahwa prajurit itu pula yang berbisik kepadanya agar dia suka menyerah. Dia mengangguk perlahan sambil mengepal lipatan surat itu. Setelah dia dibiarkan sendiri dan memperoleh kesempatan, dia membuka lipatan surat itu yang hanya terisi beberapa huruf dan isinya memperkenalkan prajurit muda itu bernama Siang Kuan Chi Geng, murid Ciu Sian Lokai yang menentang Raja Iblis. Dan surat itu mengatakan pula bahwa untuk sementara, penjara itu merupakan tempat yang aman bagi Chia Kong Liang, juga ketua itu diminta untuk bersabar karena kalau sudah tiba saatnya yang baik, tentu Chi Geng akan membebaskannya. Membaca surat ini, Kong Liang merasa girang dan berterima kasih sekali, juga diakagum akan kecerdikan pemuda itu. Dia merasa setuju sekali bahwa untuk sementara penjara ini memang merupakan tempat aman baginya. Andai kata dia melepaskan belenggu tangan dan kakinya sekalipun, agaknya akan sukar baginya untuk dapat lolos dari San Hai Kuan yang terjaga kuat itu, apalagi di situ terdapat banyak sekali orang yang amat lihai. Dia lalu menggunakan tenaga singkangnya untuk meremas sampai hancur kertas surat itu dan bersilah dengan tenang, biarpun sukar baginya menekan kegelisahannya memikirkan keadaan istri, ayah mertua, dan murid-muridnya yang masih berada di cengtek.